Intro Kita ke informasi pertama saudara pengukuran pengembalian batas lahan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon. Diwarnai adum mulut antara dua pemilik yang bersengketa terkait kepemilikan lahan. Kedua keluarga tersebut sama-sama memiliki sertifikat tanah pada objek yang disengketakan. Adum mulut terjadi saat Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon melakukan pengukuran pengembalian batas lahan di kawasan Petak 10, RT01, RW02, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Ambon, Maluku antara keluarga maulani dan kuasa hukum keluarga Thomas Tani. Adum mulut tersebut terjadi disebabkan keluarga maulani merasa tidak dihargai karena tidak meminta izin terlebih dahulu saat masuk ke lahan milik mereka untuk melakukan proses pengukuran. Beruntung, aparat keamanan yang berada di lokasi langsung melerai kedua belah pihak. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, proses pengukuran akhirnya dihentikan sementara waktu. Tapi kondisinya hanya ukur yang batas satu-satu saja. Makanya kan ketemu tetap minggu. Ya tapi sudah diselesaikan dengan baik. Prosesnya sudah sampai. Prosesnya hanya sebegini hari ini. Selama ini kita menanti dan menunggu, akan proses itu jalan. Jadi memang tadi yang melihat tribut-tribut itu minta maaf. Karena memang rasa kecewa, yang dihargai kalau sudah datang ke situ, nikah atau anak datang bilang, maka, mari sudah. Sudah datang. Tapi karena memang aku untuk sendiri, masuk ke lahan, ke muka pintu, pasti ribut. Untuk diketahui, dua keluarga yang bersengketa sama-sama memiliki sertifikat tanah tahun 1981 pada objek sengketa yang dikeluarkan oleh BPN.